Intro Oke halo guys and welcome back to my channel program saya D Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world terkutuk game warrior rc2 Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam chapter ketiga Battle of Shizuka Take Disini kelompoknya Shizanghei sudah berhasil untuk merekrut si Yuan Shao ya Dan sekarang kita akan lanjut ke dalam chapter keempat yaitu Battle of Chica Steel Ya dan untuk karakter yang akan gue gunakan agar bisa men-trigger spesial dialog Yang pertama kita akan bawa si Shao Shao Kedua kita akan bawa juga si... Bentar di tempat ini tuh ada spesial dialog kalau kita bawa si Shouhouyan ya Shouhouyan tuh juga akan men-trigger sebuah spesial cutscene guys pada tempat ini Dan yang ketiga kita akan bawa si Nuwa Nuwa ada spesial dialog sama si Maguichi Saika Oke bentar untuk senjatanya si Shouhouyan Ya sudah pakai senjata keempat ya Oke let's go Kita akan masuk ke dalam chapter keempat Battle of Chica Steel Ya jadi Zhanghei itu kan sudah berhasil untuk mengalahkan Yuan Shao ya Di pertarungan Shizugatake Dan disini Yuan Shao akhirnya join sama pasukannya Shao Shao ya Dan disini anaknya si Shao Shao yaitu si Chao Pi Itu juga telah beraliansi dengan kelompok Wu Jadi kelompok Wu itu membantu si Shao Shao ya Agar kita bareng-bareng itu bisa mengalahkan si Orochi yang akan dibangkitkan Ya ternyata disini Kiyomori itu menyuruh si Wukong Untuk menangkap para officer-oficer Agar bermaksud untuk membantu ya Membantu membangkitkan si Orochi Jadi disini tuh si Kiyomori itu lagi ingin memperbesar pasukan dia juga Ya disini negeri ini terbelah menjadi dua kelompok ya Kelompok yang dimana ingin membangkitkan si Orochi Dan juga kelompok yang ingin menghentikan kebangkitan dari si Orochi Yaitu kelompoknya Shao Shao Oke let's go kita akan coba lihat Ya disini ternyata pasukan monyet ini ya Pasukan si Sun Wukong itu sedang bertarung dengan seseorang Hah ada seseorang yang juga bertarung dengan si monyet bodoh itu Iya kita harus ikut dalam pertarungan Kita harus bantuin ya Dikarenakan kelompok ini tuh berarti juga memiliki tujuan yang sama sama kita Jadi kita harus bantuin mereka Oke let's go kita akan coba lihat guys Kita akan bantuin si Magochi Saika dan juga ada si Ya ada si Toshie Maida ya Ada Toshie Maida, Magochi Saika dan juga yang lainnya Ya ini Toshie Maida ini merupakan karakter baru pada game Samurai Warrior 2 Extreme Legend ya Dan dia baru muncul di Warrior Orochi kedua Padahal di Warrior Orochi yang pertama tuh ada tapi dia tuh hanya jadi officer biasa ya Ya dan dari kelompoknya musuh itu ada kelompok Date ya Yang dipimpin sama si Simai dan juga Sun Wukong Oke Ya kelompok kita dikit banget ya Cuman Shihoba dan lain-lain Oh iya disini Shihoba ini merupakan anaknya si ini ya Anaknya si Shihoyuan ya Ini udah pernah gue jelasin ceritanya ada di game dinasti Warrior 7 dan juga dinasti Warrior 8 Oke let's go Dan di tempat ini sama sekali tidak ada treasure ya Ya inilah dia Battle of G-Castil Ya ini merupakan map dari game dinasti War 5 Extreme Legend ya Let's go kita kalau saja turun Kita akan bantuin Toshie Maida dan juga si Magoichi Soalnya disini mereka malah bertarung dengan para pasukan dari si Siapa? Sun Wukong Bentar pake ini dong Hmm ayo keluarin pedangnya si Sao-Sao ya Hmm Ya bentar nih gue kasih S Mampus Hmm Ayo kekuatan waifu Gila gue tuh suka banget sama penampilannya Shinua pake rambut hitam ya Jadi kayak orang-orang Asia gitu loh Kalau dia rambutnya putih tuh entah kenapa gue tuh kurang suka ya Ya ini dia si Toshie Maida Ya Toshie Maida mungkin kalian lebih taunya di game Sengoku Basara ya Ya bentar gue akan keluar dulu ya Kita akan keluar kita akan bantuin si Magoichi Ya ini dia kita akan melihat sebuah spesial cutscene ya Ya sorry guys kalau misalkan ada slowdown seperti ini ya Jadi si Xiaoyuan sedang bertarung menggunakan panah Hah boleh juga pria besar itu Beuh dibantuin sama Magoichi Hah boleh juga si pria pengguna itu ya Pengguna pistol itu Beuh mantap Oke Mereka sama-sama memiliki kemiripan ya Sama-sama pengguna senjata range ini ya Range weapon atau Tipe serangan jarak jauh Satu pake pistol atau rifle Satunya pake panah Ya disini si Magoichi memiliki Spesial dialog yang cukup menarik Sama si Nuwa ya Bentar kita akan dengarkan dulu Ya soalnya Magoichi ini dia orangnya tuh agak-agak pervert ya Ngeliat cewek cantik tuh dia pasti seneng Oke bentar nih percakapannya kelamaan Iya kamu pasti adalah seorang ini Angel atau malaikat Iya seperti biasa ya Magoichi itu selalu Memuji entah itu Ceweknya masih bocah Mau itu cewek Kayak gimana pun ya Pasti dipuji dan digoda Sama si Magoichi Oke kita akan kalahin dulu Sidewinder Iya si Magoichi bermaksud untuk menuju ke garrison yang ada di sebelah utara Waduh muncul si Sun Wukong ya Seperti biasa dia menggunakan kekuatan Kage Bunshin Ya ini yang merepotkan ya Iya Sun Wukong jadi dua ya Oke kita akan kalahkan Wukong nanti Iya waduh ada paskan gate lagi Iya ini nih Ini best captain ini harus kita kalahin dulu guys Agar pasukannya tidak muncul terus-terusan ya Bikin capek gitu loh Mampus Yuk sini bus master Terima ini Sip Ya aku tesi Sun Wukong Berani juga kalian ya Bertarung melawan ku Udah ya kamu ya Monyet yang berbulu bau Aku akan mengalahkanmu Sun Wukong Saya lihat disini Sun Wukong Pernah di Pernah di ejek sama si Zhang He ya Zhang He bilang Aku pokoknya tidak akan beraliansi dengan monyet yang memiliki Apa bulu yang bau ya Soalnya Si Sun Wukong ini Monyet yang sama sekali tidak mengetahui apa itu parfum Dia pasti bulunya tuh bau busuk banget ini orang Ya ini Sun Wukongnya dilemah dikarenakan hanya KG Bunshin ya Oke kuda 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 let's go Ya si Magoichi dia udah nyampe ke Oke Hampir nyampe Kita akan coba anterin dulu si Magoichi menuju ke bagian utara ya Ke bagian kiri atas Ya si Nuwa ini gerakan di atas kudanya kurang bagus soalnya Senjatanya pendek ya Jadi range attacknya tuh kecil Nah disini ada Sun Wukong yang kedua Dia juga merupakan KG Bunshin ya Ya sini kita akan kasih S ya Hmm Empus Aduh gak kena Hmm mantap Oke sip So far so good Bentar nih masih ada best captain disini Prima ini Hmm mampus Ya lah Lah apa tuh Kenapa jadi pasukannya kecil What the hell Ya kenapa jadi kecil ya Wait itu ngebug kah Atau emang efek dari kekuatan ya si Nuwa kayak gitu Gue juga Bentar gue baru liat loh Musuhnya bisa jadi kecil kayak gitu Wait 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 Bentar gue akan coba sekali lagi Oh iya tuh Kenapa musuhnya jadi kecil guys Ya gue gak tau sih Gue gak tau ini emang Ngebug dari gamenya Atau emang kekuatannya si Nuwa bisa Merubah officer yang terkena serangan es Menjadi kecil kayak gitu Oke dan disini si Magoichi memanggil pasukan rifle ya Oke let's go Sekarang kita akan menuju ke tempatnya si Si siapa ya Oh ada Guohu kayak ya Ada Guohuai Ada Galena Ya gue berarti akan lewat bagian bawah aja Let's go Ya elah Pake pasukan Phantom Percuma coy Ya pasukan Phantom tuh gak ada apa-apanya men Pasukan Phantom tuh cuman pasukan yang kelebihannya tuh Hanya tembus pandang ya Kita tinggal ngalahin Ininya doang Apa tuh Sorcerer atau penyihirnya ya Maka nanti Phantomnya akan menghilang Iya tenang 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 Wallace 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 Oh my god Ada pemanah disini Iya disini kita harus mengalahkan Phantom Soldier Bentar ya Bentar ya Kita gak usah panik guys Oke yuk let's go Ya gue akan buka pintunya dulu Waduh muncul ada pasukan Date Jadi katanya si Sabah Katanya si Maguchi Wanita itu Itu tuh gak suka dengan orang yang gak tau kapan harus menyerah Ternyata disini kita sudah mendominasi Tapi mereka tuh masih aja melakukan serangan ya Gak mau nyerah gitu lah Pasukan dari si Mai ini Iya ada si Mazou Dia merupakan anaknya si Mai ya Dan ada si Zhonghui Nah ini Zhonghui ini merupakan karakter yang cukup menarik pada game Dinasti Waro 7 Dikarenakan senjatanya itu bisa terbang guys Dia pake berapa pedang ya Gue lupa ada 3 atau 5 pedang yang dimana tuh bisa dikendalikan dan bisa terbang Entah dia pake magic atau pake apa ya Tapi Itu merupakan karakter yang cukup menarik ya Walaupun kalo dari segi sifat Ini Zhonghui ini bener-bener Apa ya Salah satu karakter yang cukup bangsat ya Dikarenakan Sedikit spoiler Zhonghui ini merupakan orang yang mengkhianati ya Dia mengkhianati kelompoknya si Simazou Jadi dia ini Apa ya Hanya memanfaatkan dan pengen Memimpin dia Oke let's go Disini sudah aman Oh iya Bentar gue harus kembali ke belakang Ya disini kita akan bermain santai aja ya Gak usah terlalu terburu-buru Soalnya mapnya juga lumayan kecil Gak terlalu besar Jadi kita akan kembali dulu ke belakang Bantuin yang ada di main camp Ya seharusnya disini ada Ada para ini sih Para apa tuh namanya Sorcerer ya Gue lupa apa Jangan-jangan gak ada Wait ini soalnya percuma guys Kita gak bisa nyerang Para phantom soldier ini ya Iya tidak ada Sorcerer atau penyihir Wait Wait bentar-bentar Gue jalan-jalan ada yang kelewatan tadi Iya hurry and defeat them Mungkin harus kalahin officer kali ya Gue mungkin harus kalahin officer yang ada di Waduh bentar-bentar Bentar-bentar Gue lupa dong Cara untuk bisa ke bawah tuh Cuman bisa lewat sini ya Yaudah lah Gue kayaknya memang harus kalahin officer Baru nanti phantomnya akan menghilang ya Oke no problem Soalnya disini Para phantom soldier ini Jarang banget untuk bisa Apa ya Melakukan serangan yang signifikan ya Jadi serangannya cuman gitu-gitu doang Dan kita gak perlu panik guys Ya disini ada spesial dialog Antara si saw saw dan juga si si mayi Bentar kita akan dengarkan dulu Ya traitor Dasar kamu ya Pengkhianat Ya disini soalnya kan Si saw saw itu tidak pernah ketemu Sama si si mayi Setelah si mayi ini melakukan pengkhianatan ya Jadi saw saw itu mati duluan Baru si si mayi itu melakukan pengkhianatan Kepada kelompok wayi Nah sebenarnya Pengkhianatan yang menurut gue tuh Cukup menyebalkan dari si mayi Itu ada ceritanya di game Dinasti warrior 6 ya Udah pernah gue ceritain disitu Dimana ketika saw saw mati Yang apa yang namanya Yang menggantikan saw saw adalah Si si mayi ini Jadi si mayi ini tuh bener-bener Mengkhianati wayi Dan malah Ini Apa tuh namanya Membangun paskan sendiri ya Ya dasar traitor Mampus membeku Kita kasih musau ini Ya musaunya si si hoi wan Sakit ya Mampus Ya kata si toshimaida Kalian semua telah Membantu kami Kalau kalian tuh butuh bantuan Tolong katakan saja Oke Tuan kami ini Sedang mencari orang Yang bisa menggunakan Senjata mereka Kalian berdua Tertarik gak Untuk join sama kita Ya saw saw Aku pernah dengar Dia tuh adalah Nobunaga kedua ya Atau dia tuh adalah Ya agak mirip Seperti Nobunaga Tapi sepertinya Aku akan Ini ya I could give him a chance Aku akan memberikan dia Kesempatan Iya aku akan Membalas kalian Dengan tombakku ini ya Oke Iya jadi disini Si Nuwa bilang Saw saw Dia sudah berhasil Untuk merekrut Si Wan saw Sedangkan anaknya Itu juga Telah apa ya Mendapatkan Kepercayaan Dari kelompok Wu Ini semua Berjalan dengan lancar Iya saw saw Merupakan orang Yang Bersinar Di tengah Kekacauan ini Dia agak mirip Seperti si Kiyomori Iya dia bahkan Bisa melihat Melihat segala Ini ya Movement ku Atau Pemikiranku Aku berharap Dia tuh Apa tuh For he Would be a more Fierce Enemy Than even Kiyomori Jadi disini tuh Menurut Nuwa Dia ini Bahkan lebih Mengerikan ya Dia bisa menjadi Musuh yang lebih Mengerikan Daripada si Kiyomori Dikarenakan Apa ya Saw saw ini Pinter guys Dia tuh pinter Dan Apa ya Bisa melihat Pergerakan Jadi Bukan pergerakan Lebih tepatnya tuh Bisa melihat Pemikiran orang Dia tuh Lumayan mirip Seperti si Nobunaga Apakah aku Mempercayakan Takdir dunia Ini tuh Kepada Orang Yang bisa Membawa Apa ya Saphir Atau Penyelamat Apakah dia Akan menjadi Penyelamat Atau Bisa menjadi Destroyer Atau Penghancur Soalnya disini Saw saw ini Bener-bener Kuat Banget Oke Ya gila Disini Ditunjukin ya Betapa kuatnya Si saw saw Bahkan Anaknya Yaitu Chowpy Dia sudah Menjalankan Tugasnya Dengan Saat baik Ya jadi Itulah dia Untuk pertarungan Di chapter Keempat Battle of Jika Steel Dimana disini Kita sudah Berhasil Untuk Mengalahkan Pasukannya Si Shimai Dan juga Mendapatkan Balaban Bantuan Baru Yaitu Si Magochi Saika Dan juga Si Toshie Maida Dan pada Video berikutnya Kita akan Masuk Kedalam Chapter Kelima Battle of Komaki Nagakute Oke Jadi mungkin Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai Bertemu Di video Berikutnya Good Bye Sub indo by broth3rmax